Tahu gak kalian, kalau hari minggu kemarin, ya kan, anak-anak abah kan sudah mendatangi kantor DPP PKS. Nah, kemarin, anak-anak abah kembali mendatangi kantor DPP Nasdem. Dan tahu kalian hasilnya? Nol besar. Eh, nol besar. Kalau kemarin orang itu datang ke kantor PKS, ya hari minggu otomatis gak ada orang dijumpai. Nah, ini kemarin adanya orang yang dijumpai, tapi gak mau jumpa sama orang itu. Gak ada yang menjumpai. Ini lebih ngeri perasaannya daripada waktu mereka datangi kantor PKS. Wajar, gak ada yang menjumpai. Karena apa? Kosong, kantor libur. Ya kan? Nah, ini sekarang orangnya ada, tapi gak mau dijumpai. Apa gak sakit kali perasaan begitu? Eh, itu makanya. Udah tahu kalian kan asli. Itulah yang kemarin mau mendukung tanpa syarat itu. Ya, ternyata dipikir-pikir rugi juga kalau gak pakai syarat. Karena pikirnya, ya kan, kalau mendukung tanpa syarat, di tengah-tengah nanti ku minta syarat. Tetap juga gak ada syarat yang bisa dipilih orang ini. Karena cuma satunya syarat sama mereka, kemungkinan besar menang. Itu aja. Kemarin itu kan Anies kan begitu gambarannya kemungkinan besar menang waktu pilpres. Nah, sekarang orang itu udah tahu, udah paham. Gak akan mungkin menang lagi ini. Dan ini pun dikonfirmasi, ya, dikonfirmasi oleh, ya, Bapak Surya Palo sendiri, ya, ketika wartawan bertanya kepada Surya Palo. Gimana, Pak? Apakah masih ada kemungkinan untuk mendukung Anies di Pilgub DKI? Apa dibilang Pak Surya Palo? Kemungkinan besarnya tidak. Karena apa? Karena saya rasa susah. Susah untuk diusung, gitu, si Anies. Saudara jelang pendaftaran peserta pilkada pada 27 Agustus mendatang, Partai Nasdem memastikan tidak akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Partai Nasdem memposisikan berada di pemerintahan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo, yang menyatakan situasi yang sulit untuk mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Selain memposisikan diri bergabung di pemerintahan, maka Partai Nasdem dipastikan akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju yang akan mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Anies, barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya, barangkali susah beliau untuk maju dalam pilkada DKI. Ya? Hah? Nah, coba tanya Pak Anies yang paling bisa menjawabnya. Ternyata saya adarkan Pak, tapi untunglah Pak Belum terlambat. Dan ini pun juga sebetulnya wartawan ini kurang kerjaan. Dia tanya sama Surya Palo ketika acara pemberian tanda jajak yang diberikan Jokowi kepada Surya Palo. Mana mungkin dijawabnya? Bisa, bisa, pasti bisa. Yakinlah kalian, dia itu pasti menjaga perasaan Bapak Jokowi. Makanya, oh ini betul-betul ini. Berarti tidak ada lagi harapan untuk Anies Baswedan. Good, 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 good. Tapi, coba kalau misalnya kalian tanya Surya Palo, eh, di kantornya sendiri, ya, tidak ada pemberian tanda jasa. Kemungkinan besar dijawabnya, ya, kita lihat aja nanti. Ini karena di istana diberikan tanda jasa, ya kan, baru-baru ini dia mendapatkan tanda jasa Bapak Kepeloporan. Gak tahu, gak ngerti aku maksudnya apa itu. Yang penting kasih tanda jasa aja lah. Ini kalian tanya pula. Eh, dengar ya, kalau kau pergi ke tetanggamu, ya kan, tetanggamu dapat pinjaman dari si A. Ya kan, kau jelek-jelekkan si A sama tetanggamu. Apa dia bilang si A, tetanggamu itu, gak boleh, kayak gitu. Mana ada dia kayak gitu. Kenapa? Baru dapat pinjaman. Iya kan, ini kadang-kadang wartawan ini perlu ditatar ini. Masuk dulu sekolah kadirisasi dulu. Itu dia, iya kan. Tapi mantap ini, jujur aja aku bilang ini, ya. Entah apa maksud dan tujuan Bapak Jokowi memberikan tanda jasa kepada Bapak Surya Palo. Ini artinya apa? Nah, aku kasih kau tanda jasa. Jangan ke mana-mana lagi kau, ya. Tetap kau dikim ini aja kau. Jangan lari-lari lagi kau. Nanti bentar lagi, lihatlah itu. Presiden PKS sama ketua umum PKB dapat itu. Dapat, perhatikan. Itu dia, iya kan. Tapi menurutku Bapak Jokowi, ini kami minta tolonglah. Kalau memang seperti itu caranya, tolonglah Bapak kasih juga tanda jasa sama Kitu PDV. Biar masuk lagi dia. Mana tahu bisa. Mana tahu bisa, Pak. Ya kan, kita kan nggak tahu. Segala sesuatu kan bisa terjadi di dalam politik ini. Itu dia. Jadi gimana anak-anak abah? Tapi kemarin itu kok juga lebih sedikit yang datang daripada kantor PKS. Gimana anak-anak abah? Apa udah mulai putus asa? Dan tahu nggak kalian? Selain menyambangi kantor DPP, PKS dan juga Nasdem. Mereka itu juga mendatangi kantor PDV. Dan kemarin itu mereka sudah bertemu dengan Jarot. Tahu kalian belum ada kepastian? Sakit kali hatiku. Mana-mana, nggak ada yang kesurupan di situ. Udah kubilang, ya kan? Sudah kubilang dari beberapa waktu yang lalu. Konten-kontenku. Yang bikin namanya si Anis ini membumbung tinggi. Itu kerjaannya part-time. Walaupun nggak ada lagi kualitasnya. Nggak ada lagi giginya. Nggak ada lagi taringnya. Kalau memang sudah di-endorse. Sudah digadang-gadang. Ya, itu naik kupingnya si Anis itu. Ujung-ujungnya apa? Para pendukungnya pun juga merasa beda. Dan akhirnya apa? Elektabilitasnya naik. Sekarang coba tanya dulu. Berapa elektabilitasnya? Terjun bebas. Dan tahu nggak kalian? Apa kata Amat Saron ini? Lihat nih. Nggak usah dipikirkan perasaan anak-anak apa. Nggak usah. Nggak usah dipikir-pikirkan itu katanya. Artinya apa? Mana gue peduli. Auah gelap. Auah gelap. Itulah makanya Nis. Kau pun juga kemarin dikasih tugas kau sama PKS. Nggak kau jalankan. Merasa bahwa kau itu punya daya tarik tersendiri. Eh? Daya tarik tersendiri kau bilang. Sekarang sendirilah kau. Mana lagi ada daya tarikmu? Walaupun PDIP berkata. Bawasannya darah Anis itu udah merah. Yang merah mana ada darah yang kuning? Jangan terlalu pedih lah anak-anak. Bawasannya PDIP akan mengusung Anis. Tapi bisa juga sih. Kalau PDIP kan begitu. Mana penting sama mereka kader sendiri? Nggak ada itu. Contohnya di Sumatera Utara. Dia lebih memilih Edi Rahmayadi. Yang bukan siapa-siapa. Dibandingkan dengan Nixon Nababan. Yang sudah nyata-nyata dia anak kandung dari PDIP. Bayangkan kalian lah dulu. Sedangkan anak kandung disuruh tidur di luar. Anak tetangga disuruh tidur di kamar. Itulah kenyataannya. Bisa jadi ya. Nanti diusung si Anis. Ahok singkirkan ke sana. Yang jadi masalahnya emang kursi cukup. Katakanlah cukup ya kan. Katakanlah cukup ya. Mau nggak mau. Apa namanya itu PDIP. Mau mendukung Anis. Sekarang begini Nis. Kau tanpa PKB. Tanpa Nasdem. Tanpa PKS. Udah nggak ada lagi nilai jualmu. Jadi PDIP pun juga nggak sebodoh itu. Ngerti kau? Ngerti kau? Itu makanya kau bilang. Mau kau darahmu merah. Mau darahmu warna-warni kayak trotoar. Mau darahmu hijau kayak bambu. Udah nggak ada lagi nilai jualmu. Udah nggak ada. Udah lah. Nganggur dulu kau 5 tahun ini. Nganggur. Atau kau jadi Dewan Pakar di Partai Golkar. Mau. Kemarin itu kau sebarkan voice note. Iya kan? Ternyata apa? Ada voice note balasan. Ha 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 ha. Kau bilang tergejut kau dengar kata deadline. Rupanya memang dari kemarin sudah ada deadline. He he he. Lapet. Lapet. Aduh. Itulah makanya nih. Kayak mana lagi mau dibilang ya. Nasi udah jadi bubur. He 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 he. Tapi kau kasih aja itu suiran ayam, bawang goreng, sama daun bawang. Udah jadi tuh bubur ayam. Ha 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 ha. Kasih lagi kacang yang kecil-kecil itu. Makan. He he he. He he he. Udah lah. Enggak usah terlalu kepedian kau. Bikin kau ke sana kau. Bikin apa namanya. He he. Bikin klarifikasi. Bikin sana kau. Bikin klarifikasi. Dari semua klarifikasi mu itu satu pun garing menar. Semua klarifikasi mu itu kata-kata penghiburan. Kemarin kau bilang apa? Aman masih tidak bisa berlayar. Dari mana berlayar? Orang udah jelas-jelas PKS ninggalkan kau. Masuk ke Kim. Dan juga Sufmi Dasko itu mengatakan ya. Bahwasannya akan ada lebih daripada tiga partai masuk Kim Plus. Mampus. Sementara itu ketua harian partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad justru mengonfirmasi ada lebih dari tiga parpol yang akan bergabung dalam Kim Plus. Dasko memastikan PKB dan PKS sudah merespons positif usulan untuk berkoalisi dengan koalisi Indonesia Maju di sejumlah pilkada termasuk di Jakarta. Sementara itu untuk partai lain saudara, komunikasi masih dilakukan. Tiga partai? Lebih tiga partai? Apa tambahannya Pirindo? Sepertinya? Udahlah apa lagi? Mana ada harapan untuk PDV? Sumatera Utara diuntungkan karena dapat golden ticket orang gitu. Kalau di Jakarta jangan harap. Makanya nanti itu kalian ya. Kalian kan itu kan Partai Pemenang. Ya kan PDV. Kalian rombak dulu undang-undang yang menyatakan bahwasannya parliamentary threshold itu 20%. Bikin aja 5%. Kenapa? Jadi tersandra sendiri kalian kan. Tersandra kalian kan. Itu makanya mana bisa lagi. Ya kan? Udah gak ada lagi cerita. Udah gak bisa lagi kembali ke masa lalu. Tapi ngomong-ngomong itu Ibu Ketum. Ya kan? Itu apa namanya? Kemarin itu sudah mengumumkan. Mengumumkan calon-calon yang akan diusung PDV di beberapa provinsi. Tapi kok cuma 13? Kok provinsi 34 loh, Bu? 34 provinsi. Itu kok cuma 13? Kok gak nyampe Sepharo ya? Terus itu masalahnya itu kok gak disebut ya calon dari DKI Jakarta? Masa masih rahasia? Jawa Tengah gimana, Bu? Masih rahasia juga? Masih rahasia? Atau lagi susah carinya? Atau lagi susah carinya? Aduh, Ibu. Kalau mau disebutkan, Bu. Sebutkan semua. Gak usah disembunyikan gitu loh. Bu, ngomong-ngomong masih minat gak? Itu si hadis itu darahnya udah merah itu. Kemarin gak? Kemarin katanya putih. Sekarang udah merah katanya. Aduh, makanya. Dulu ini cinta matinya PKS ini. Rupanya, ingat ya. Orang kawin bisa cerai. Apa lagi masalah politik? Terlalu gampang dicerekan. Bukan cuma dicerekan. Kalau bisa dibuang jauh-jauh. Itulah, ya kan? Itulah cinta matinya antara PKS dengan Anis. Bisa buyar. Ampiar. Aduh, susah kali pagi-pagi. Udah ketawa kali ya. Ya, oke lah dulu ya. Jadi, untuk Bapak Surya Palo, terima kasih ya untuk konfirmasinya. Sedangkali kami mendengarnya. Ya, kami doakan supaya Presiden PKS dan juga Kedua Umum Partai PKB mereka berdua sama-sama mendapatkan tanda jasa dari Bapak Joko Widodo. Biar gak kemana-mana lagi orang itu, ya kan? Tapi, walaupun gak dikasih tanda jasa, orang itu sudah pasti bisa melihat mana yang pasti menang, mana yang pasti kalah. Rituan Kamil. All right, baby. Gas terus, gas pol, Rituan Kamil. Saudara jelang pendaftaran peserta pilkada pada 27 Agustus mendatang, Partai Nasdem memastikan tidak akan mengusung Anis Baswedan di Pilgub Jakarta. Partai Nasdem memposisikan berada di pemerintahan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo, yang menyatakan situasi yang sulit untuk mengusung Anis Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Selain memposisikan diri bergabung di pemerintahan, maka Partai Nasdem dipastikan akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju yang akan mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Anis, barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya, barangkali susah beliau untuk maju dalam pilkada DKI. Nah, coba tanya Pak Anis yang paling bisa menjawabnya. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad justru mengonfirmasi ada lebih dari tiga parpol yang akan bergabung dalam Kim Plus. Dasko memastikan PKB dan PKS sudah merespons positif usulan untuk berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju di sejumlah pilkada, termasuk di Jakarta. Sementara itu, untuk partai lain, sodara, komunikasi masih dilakukan. Meski demikian, Kim baru akan menyampaikan siapa calon gubernur yang akan diusung mendampingi RK di Jakarta pada 19 Agustus pekan depan. Kemungkinan besar kami akan bekerja sama seperti yang Mbak Zazil katakan ada di beberapa daerah untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kemungkinan besar di DKI Jakarta. Kemudian ada opsi dari PKS akan bekerja sama dengan Kim, kami sudah berapa kali memang berkomunikasi dengan PKS. Sampai ketemu juga sama Bang Dasko atau petinggi gede saling dengan PKS? Kalau yang ke PKS itu, Pak Muzani yang berapa kali berkomunikasi. Komunikasinya sama Majelis Yuro? Ya, baik dengan Presiden maupun Majelis Yuro.